oke teman teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman teman salam ternak salam ngarit ya teman teman dulur-dulurku semuanya dimanapun anda berada semoga teman teman hari ini semuanya berbahagia dan untuk ternaknya untuk kambing-kambingnya semoga beranak pinak oke teman teman untuk pagi ini saya akan membahas tentang ramban ramban ini banyak sekali manfaatnya untuk ternak juga untuk manusia ya teman teman jadi apa yang saya akan bahas ini nanti mudah-mudahan bisa sedikit bermanfaat untuk teman teman ya teman teman dulur-dulur semuanya ya oke teman teman yang saya akan bahas kali ini adalah daun kelor teman teman kenapa hari ini saya fokus membahas tentang daun kelor teman teman ya karena ya itu tadi yang sudah saya katakan ya daun ini banyak sekali manfaatnya ya teman teman dan ini daunnya ya teman teman daun kelor seperti ini jadi untuk daun kelor ini ini baunya kurang enak ya teman 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 agak bau langu juga kemudian mungkin kalau di cium itu untuk kita itu kurang suka akan tetapi untuk kambing itu ternyata daun kelor ini sangat begitu disukai untuk kambing ya jadi kambing-kambing itu doyan bila mana diberikan daun kelor ini selain untuk pakan daun kelor ini bisa untuk pengobatan ya teman teman ya pengobatan mau pengobatan dalam mau pengobatan luar mau pengobatan mata itu bisa juga ya kalau pengobatan mata bisa ditumbuk bisa diteteskan ya dicampur dengan daun sirih direndam kemudian diteteskan kepada atau ke mata kambing yang sakit kalau untuk pengobatan dalam kita bisa berikan langsung ya secara langsung ke kambing kita berikan seperti kita memberikan hijauan yang lain ya untuk daun kelor ini dan bahkan kulit dari batang kelor ini ya teman-teman itu ternyata bisa untuk mengegib ya kambing atau kaki kambing yang patah itu bisa ya teman-teman jadi ternyata pohon kelor itu sangat-sangat bermanfaat untuk manusia bahkan untuk ternak juga dan juga untuk daun kelor ini gampang untuk dibudidayakan bisa dari batang bisa dari biji teman-teman ya untuk daun kelor ini daunnya tipis ya teman-teman tipis dan untuk pemberianya itu kalau bisa lebih baik dilayukan dulu ya kita potong pagi kita berikan sore jadi kalau pemberiannya itu agak layu itu mungkin akan lebih baik lagi ya teman-teman untuk kami kami kita tambahan untuk kelor ini atau daun kelor ini itu kalau bisa pemberiannya jangan tunggal maksudnya jangan tunggal kita berikan daun kelor ini bersama-sama dengan hijauan yang lain atau kita campur dengan hijauan-hijauan yang lain kemudian walaupun manfaatnya sangat bagus sangat banyak akan tetapi kurang baik bila diberikan secara tunggal atau cuma diberikan daun kelor saja dan juga menurut saya itu lebih baik lagi jangan diberikan juga setiap hari ya teman-teman mungkin satu minggu sekali itu bagus jadi mungkin hari Kamis kita berikan kemudian dari Kamis lagi satu minggu sekali itu menurut saya akan lebih baik lagi ya karena menurut saya kalau diberikan setiap hari setiap pagi ataupun sore itu walaupun manfaatnya banyak akan tetapi kurang bagus untuk kambing-kambing akan tetapi kalau soal manfaatnya itu sangat-sangat bagus sekali sangat-sangat bermanfaat sekali untuk kambing-kambing kita bahkan juga untuk manusia ya teman-teman manusia itu juga kalau ngosumsi daun kelor ini ternyata sangat bagus juga teman-teman dan daun kelor ini bisa kita makan kita sayur dulu bisa kita sayur bening atau kita sayur sop itu ya teman-teman dulur-dulur halus tanam ya untuk tanaman kelor ini untuk kambing untuk kita juga dan juga gampang untuk membudidayakan ya jadi kita harus tanam bisa kita tancapkan batangnya juga bisa hidup ya Oke teman-teman jadi mari kita buktikan ya teman-teman untuk daun kelor ini bila kita berikan ke kambing apakah kambing itu benar-benar suka atau tidak ini kita buktikan dengan kambing-kambing saya ya satu persatu nanti kambing-kambing saya saya beri dan bagaimana kambing-kambing saya itu bila diberikan daun kelor pertama kali ini ya teman-teman ini kita berikan langsung dimakan langsung diserobot dengan dokoh kemudian kita berikan yang lainnya ini induan kita berikan juga dokoh ya teman-teman bagus juga ya diberikan untuk induan yang setelah melahirkan itu sangat bagus ya daun kelor ini kemudian diberikan ke cempe kalau cempe nya itu mau juga itu sangat bagus juga bisa untuk perkembangan pertumbuhan dari cempe-cempe itu ini yang jantan-jantan kita berikan juga agak sedikit kurang suka ya kalau yang jantan coba kalau yang lain ya yang jantan yang lain tapi kalau yang jantan yang satu ini dokoh juga dengan daun kelor nanti kita coba berikan ke cempe yang umur sekitar 3 bulanan teman-teman ya mudah-mudahan cempe nya nanti dokoh juga karena baru pertama kali ini cempe nya saya beri daun kelor ini ya teman-teman ya ini giliran cempe nya nah ini ya teman-teman ternyata cempe nya juga doyan dengan daun kelor tapi yang satu kurang begitu suka tapi yang satu suka dengan daun kelor ini ya oke teman-teman jadi itu ya karena daun kelor ini banyak sekali manfaatnya jadi tidak ada salahnya ya saya kali ini membahasnya mudah-mudahan bisa sedikit bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya dimanapun anda berada dan untuk teman-teman yang kali ini menemukan video saya dan mendukung channel saya dengan cara like komen dan subscribe nya ya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya dan saya doakan semoga teman-teman dimudahkan segala urusannya apapun urusannya ya jadi untuk video saya kali ini mungkin itu ya teman-teman ya jumpa lagi ketemu lagi dengan video-video saya selanjutnya konten-konten saya selanjutnya akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ternak salam ngarit salam pasoduluran selamat menikmati Terima kasih.